Hari ini kita sampai kepada karakteristik dari buah roh kudus yang terakhir. Jadi tujuan dari pelajaran Alkitab ini adalah untuk menanyakan diri kita sendiri, memeriksa diri kita sendiri, apakah Anda memiliki buah roh kudus di dalam hidup Anda? Apakah hidup Anda sedikit demi sedikit semakin seperti Yesus Kristus? Apakah hidup Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan semakin menjadi seperti Yesus Kristus? Jika ya, Anda memandang Yesus sebagai juru selamat pribadi, Yesus masuk ke dalam hati Anda dan Anda akan melihat karakteristik ini perlahan-lahan. Seperti sedang mengamati anak kecil yang sedang bertumbuh. Jika masih bayi, pasti tidak kelihatan seperti ayahnya. Sebagai anak yang lebih besar, belum juga terlihat. Sebagai remaja, mungkin mulai terlihat kemiripan dari ayahnya di dalam dia. Penampilannya, caranya berbicara, dari tinggi badannya, dan ketika dia sudah menjadi dewasa, wow, dia persis seperti ayahnya. Inilah yang akan terjadi apabila kita sungguh sudah dilahirkan kembali. Sebagaimana kita bertumbuh secara rohani, hidup kita akan semakin seperti Yesus Kristus. Dan hari ini, kita akan melihat karakteristik kesembilan, yang terakhir dari karakteristik Yesus. Karakteristik ini disebut dengan penguasaan diri. Sebelum kita menjadi orang Kristen, kita memiliki penguasaan diri yang sangat kecil. Kita menemukan banyak anak-anak muda sebagai contoh. Mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka tahu itu tidak baik, tetapi mereka masih saja akan melakukannya. Sebagai contoh, mungkin mereka mudah sekali untuk marah, dan mereka tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Dan sebagaimana mereka bertumbuh, mereka akan mengetahui bahwa mereka kehilangan kendali ketika mereka mulai menonton pornografi. Ada banyak sekali pemuda sekarang ini menonton pornografi di HP mereka, di peralatan elektronik mereka. Anda mungkin berkata, bukankah itu biasa saja? Semua pemuda melakukan hal itu. Atau mungkin Anda mencoba-coba untuk berjudi. Masih sangat muda sudah mulai merokok. Mereka tahu itu tidak baik. Mereka sudah mendengar bahwa merokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik mereka, kesehatan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka. Semua orang melakukan itu dan mereka juga ikut melakukannya. Dan ketika mereka semakin dewasa, Anda akan melihat mereka mulai minum-minum. Dan mereka tidak dapat mengendalikan diri dengan minuman mereka. Dan banyak dari mereka mulai mengalami masalah dengan minum-minum mereka. Sama halnya dengan seks. Jadi apa yang terjadi adalah, banyak orang yang tidak memiliki penguasaan diri atas hal-hal yang mereka ketahui tidak baik bagi mereka. Kalau Anda bertanya kepada seorang anak muda, apakah hal ini baik untukmu? Kamu masih muda sudah mulai merokok. Dan ini akan mempengaruhi kesehatanmu. Aku tahu ini tidak baik. Tetapi sulit untuk mengendalikannya karena semua orang sudah mencoba dan mulai merokok. Eh, orang tuamu bekerja keras untuk memberikan sedikit uang kepadamu. Dan kamu menjudikan uang itu. Apakah itu baik? Tidak. Itu tidak baik. Tapi sangat sulit. Semua orang berjudi dan aku juga tergoda. Ketika Anda bertanya apakah pornografi itu baik untuk pikiranmu, mereka akan berkata, tidak, itu tidak baik. Tapi mengapa kamu melakukannya? Oh, ini susah sekali untuk mengendalikannya. Tidak. Penguasaan diri. Jadi ketika kita memiliki Kristus di dalam kita, Alkitab berkata, salah satu karakteristik itu adalah penguasaan diri. Tuhan memberikan kemampuan itu di dalam kita untuk mengatasi semua keinginan-keinginan jahat di dalam kita. Keinginan yang sangat alami bagi manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita sudah menerima Yesus, kita juga menerima sebuah kendali dari Dia untuk mengatasi keinginan-keinginan itu. Tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi sebagaimana kita bertumbuh lebih dan lebih lagi di dalam Yesus, kita semakin dewasa. Sebagaimana kita lebih lagi berdoa. Sebagaimana kita membaca firman Tuhan lebih lagi. Kita semakin seperti Yesus. Karakter Yesus semakin dan semakin ada di dalam kita. Kemudian kita akan semakin dan semakin dapat menguasai diri. Sebagai contoh, saya sendiri. Biasanya saya bisa minum-minum sepanjang malam. Saya bisa berjudi sepanjang malam. Saya bisa merokok dan merokok dan merusak paru-paru saya setiap waktu. Setelah saya menjadi seorang percaya, semua hal itu dapat saya kendalikan. Saya berharap hari ini, sebagaimana Anda melihat sembilan karakteristik ini, Anda akan mulai memeriksa diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki karakteristik ini? Apakah ini semakin terlihat? Apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Anda memiliki Yesus Kristus di dalam Anda. Jika karakteristik ini semakin berkembang di dalam Anda, maka Anda akan bertumbuh secara rohani lebih dan lebih lagi. Kiranya kehidupan Yesus akan terlihat di dalam hidup Anda lebih dan lebih lagi. Kiranya Anda memiliki karakter Bapak surgawi kita lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati Anda.